Memirsa lebih dari 8.000 warga binaan dan lembaga pembinaan khusus anak mendapat remisi di hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Artis Amar Zoni yang terjerat kasus narkoba mengikuti solat Idul Fitri di Lapas, Saleba, Jakarta Pusat. Ribuan warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Jakarta, Rabu pagi menjalani solat Idul Fitri di halaman Lapas, Cipinang, Jakarta Timur. Di Lapas, Kelas 1, Saleba, Jakarta Pusat, artis Amar Zoni bersama ribuan arah pidana lainnya juga melaksanakan solat Idul Fitri. Amar Zoni terjerat kasus narkoba dan merupakan tahanan titipan dari Kejaksaan Jakarta Barat. Yang bersangkutan kita terima dititip oleh daripada Kejaksaan, beliau berperlaku baik dan mengikuti seluruh proses ketentuan yang berlaku yang ada di rutan Kelas 1, Jakarta Pusat. Pertempatan dengan Hari Raya Lebaran, lebih dari 8.000 warga binaan dan lembaga pembinaan khusus anak mendapat remisi. Bahkan 158 warga binaan lainnya langsung dinyatakan bebas. Surat Ketutusan Hukum dan HAM tentang remisi, sebanyak 8.906 orang di BKI itu mendapat remisi khusus Hari Raya. Momen Idul Fitri dijadikan warga binaan untuk memperbaiki diri agar tidak mengulai kesalahannya jika sudah bebas. Dari Jakarta, Ryo Manik dan Rani Sanjaya melaporkan. Kebahagiaan Idul Fitri dirasakan oleh warga binaan rumah tahanan Kelas 1 Kota Depok, Jawa Barat. Pusat selat Idul Fitri berjamaah di lapangan olahraga rutan Kelas 1 Kota Depok, sebanyak 614 warga binaan mendapatkan remisi. Empat diantaranya dinyatakan bebas langsung. Remisi diberikan langsung oleh Kepala Rutan Kelas 1 Kota Depok. Mendapatkan remisi yang dominasinya kasus narkotika, kurang lebih 50 persen, yang sisanya pidana umum. Pihak rutan Kelas 1 Kota Depok berharap dengan pemberian remisi khusus perayaan Hari Raya Idul Fitri ini bisa membuat warga binaan yang telah dinyatakan bebas langsung untuk terus berkelakuan baik.